Apa jadinya kalau nyawa kita jadi rebutan? Simak cerita absurd nenek ini. Ada seorang nenek yang sudah tua dan kesepian, kangen banget sama suaminya, si kakek yang sudah meninggal. Suatu malam, saat tertidur, tiba-tiba ajal menjemput. Nenek itu bakal nyusul si kakek. Malaikat pencabut nyawa juga sudah datang, menggenggam tangannya dan siap mengantarkannya menuju akhirat. Tapi pas sudah hampir masuk ke alam baka, tiba-tiba ada yang menarik si nenek balik. Ternyata ada dokter yang berhasil menyelamatkan nyawa nenek itu. Malaikat maut jadi nggak terima, dia tarik lagi arwasi nenek. Tapi lagi-lagi dokter berhasil menyelamatkannya. Setiap kali malaikat maut mencoba mencabut nyawa nenek, dokter selalu berhasil menariknya kembali ke dunia. Kejadian ini terus berulang-ulang, mereka berdua sampai rebutan nenek. Sampai akhirnya malaikat maut itu nyerah, dia nggak jadi deh ngebawa nenek itu. Nenek selamat, tapi yang bikin kaget nenek malah marah ke dokternya. Kenapa sih pak dokter, saya maunya ikut malaikat maut, pengen nyusulin si kakek, pujar nenek dengan kesal.